Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai Tawasun Sebelumnya, perkenalkan inilah anggota-anggota kelompok kami Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan Tawasun Ada banyak kejadian yang menjelaskan Dan kita membeda-bedakan golongan Ternyata, semingkang di dunia atau dilakukan diskriminasi Membeda-bedakan golongan Biasanya dilakukan oleh golongan mayoritas Terkadang golongan minoritas Membeda-bedakan adalah perbedaan Perlakuan terhadap sesama warga, negara Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil Karena karakteristik, suku, golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan Adil-adil politik, kondisi, fisik, atau karakteristik lainnya Hal ini disebut tidak diskriminasi atau membeda-bedakan golongan Perbuatan kedua Tidak mau menerima pendapat orang lain Menghargai dan menghormati pendapat orang lain Adalah sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Sikap tidak mau mendengarkan pendapat orang lain disebut dengan sikap egois Sikap egois adalah sikap dimana seseorang ingin sesuatu dari orang lain Tetapi tidak melakukan hal yang sama dengan orang lain Perbuatan ketiga Tidak berbelirah posokan santun Sopan santun adalah peraturan hidup yang jinggul dari hasil pergaulan Sekompok manusia di dalam masyarakat dan diambil sebagai bentuk keuntutan pergaulan sehari-hari Di masyarakat Sopan santun merupakan kunci penting ke dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari Menunjukkan sikap santun entah seorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya Sebagai makhluk sosial dimanapun tempat dia berada Dalam kehidupan bersosialisasi Antara sesama manusia sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain Dalam hal ini, Sopan santun dapat memberikan banyak manfaat Atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain Menghormati orang tua bertingkah laku yang baik Berbicara dengan lemah lembut Berkata jujur Tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaannya Seperti suka berbohong dan tidak mendengar nasihatnya Akibat bila perbuatan yang tidak sesuai dilakukan atau dibiasakan Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan tadi Jika dibiarkan atau dibiasakan akan berakibat fatal Berikut beberapa akibat bila perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan atau dibiasakan Akibat membeda-bedakan golongan Ini dapat memimpulkan perpecahan, kebencian bahkan dengualisasi pada orang lain Karena memiliki identitas yang berbeda Selain itu membeda-bedakan golongan juga mempengaruhi mental Di antaranya Muncul perasaan malu Putus asa kurangnya pemahaman oleh teman keluarga atau orang lain Yang kedua Tidak mau menerima pendapat orang lain Jika kamu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain Kamu tidak memiliki dukungan dari mereka Jika sedang memutuskan sesuatu yang menyangkut lurusan bersama Justru kamu menganggap pendapat mereka tidak penting Kenyataannya tanpa adanya dukungan dari mereka Kamu akan kesulitan untuk mengambil langkah Misalnya saja seputar pekerjaan di kantongmu Kalau selalu saja menepis pendapat orang lain dan maunya hanya didengar Jangan harap kalau mereka bersedia untuk membantumu menyesuaikan tugas Jika kamu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain Kamu kesulitan menjadi pemimpin yang baik Walaupun kamu saat ini berada pada posisi pimpinan Dukan artinya kamu sudah bebas dari ancaman yang datang kepadamu Jika kamu selalu ingin mendengarkan pendapat orang lain Bisa saja suatu waktu kamu digulikan dari posisimu oleh mereka Bagaimanapun juga pemimpin tidak bisa bersikap semena-mena dengan timnya Seorang pemimpin seharusnya dapat menjadi pendengar yang baik Dan mampu mengambil keputusan yang bijak Demi kebaikan bersama Jika kamu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain Akan lebih mudah untuk terjerumus dalam kesalahan Akibat fatal lain yang akan dirasakan ketika kamu mendapatkan pendapat orang lain Yakni terjerumus dalam kesalahan Memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain adalah hal yang wajar Terlebih lagi orang lain memberikan saran Baik untukmu yang mesti kamu berlibangkan Jangan sekali-kali melihat siapa orang yang bicara Padamu bagaimanapun juga saran adalah hal yang berharga Dengan adanya masukan, orang lain kamu jadi tahu di mana letak kesalahanmu yang sebelumnya tidak diketahui Sehingga membantumu untuk tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama ke depannya Yang ketiga, berperilaku tidak sopan Salah satu cara untuk memperlakukan orang dengan baik adalah menjaga etika dan sopan santun Seperti berkata letak kepada orang tua Tidak menggabung kaka, menghati dengan tertib, dan sebagainya Meskipun terlihat sederhana Tapi bagi orang-orang Tertentu menjaga sikap sopan santun adalah hal yang sulit dilakukan Kalau kebiasaan itu sudah melekat Tentunya orang yang lain sulit untuk menghargai dan menerima kehadirannya Sebab mereka akan lebih respek dan menghormati orang yang perilakunya baik Ramah, santun, dan seterusnya Sebab dalam keseharian kita akan berhadapan dengan lingkungan yang berbeda-beda Seperti lingkungan rumah, sekolah, ataupun kantor Berhadapnya orang-orang yang kita temui tersebut Kita harus membawa diri dengan baik Yaitu menjaga sopan santun kepada orang lain Entah orang yang dikenal maupun tidak Yang jelas, orang lain akan malas bertemu dan berkomunikasi dengan seseorang yang menunjukkan ampuh Tidak peduli kepada orang lain Mudah merendahkan ataupun suka menghujat orang lain Jika segala sikap buruk itu telah tertanam dalam diri Kamu pun tidak akan disegani oleh orang-orang di sekitar Sebab tidak ada yang nyaman dan betah berinteraksi dengan orang yang tidak menjaga sopan santunnya Tawasut berasal dari kata wasata, berarti tengah, atau pertanganan Secara perasaan, tawasut berarti mengerat Secara istilah, tawasut adalah sikap terpuji Dimana mengherdarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim Dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah Sikap tawasut merupakan sikap yang paling esensial Karena sikap ini tegang lurus Tidak condongan ke kanan atau ke kiri Hal itu membentuk sikap menjaga kanan dalam mengandung kekirisan Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah Yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri Rasulullah bersabda, sebaik-baik persoalan adalah sikap menderang Yang selanjutnya ada hadis dan danil Yang pertama ada danil Yang terdapat dalam surah al-baqoro Islam 143 Yang beri Shabrullah Al-Fatihah Al-Fatihah Min streets Al-Fatihah At-Lulay moves ex Ya artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu Kami tidak menjadikan Allah yang dahulu kamu berkiblan kepadanya, uangkan agar kami mengetahui siapa yang mengetahui Rasulullah SAW dan siapa yang berbalik Sungguh, pemindahan kiblan itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diperibu tunjuk oleh Allah Dan Allah tidak akan menyanyiakan iman, sungguh Allah mengapa ngasih, mengapa nyayang pada manusia Sirat ini menceritakan tentang orang-orang Islam merupakan umat yang mendapatkan kebuk dari Allah SWT Umat Islam terpilih dalam melakonakan hidupnya sehari-hari dengan selalu menempuh jalan kami Demikian pula Rasulullah SAW menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia Dengan amar ma'ruf dan amin Surah Al-Baqarah ayat 143 juga menjelaskan bahwa Rubahan kibla dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk memuji manusia Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasul Serta siapa pula yang lemah imannya membelok dari jalan yang lurus Al-Baqarah ayat 143 ini juga menjelaskan Allah SWT menerangkan bahwa dia sekali-kali tidak akan menyediakan cuman yang amal orang-orang Dan amal orang-orang mengumumatkan Rasul Kerulullah SAW bersabda Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan Dan agama Allah itu berada di antara yang baku atau pakistan dan pendidik atau relata Dalam Islam Tawasul terbagi menjadi tiga dimensi Yaitu akhidat, alam, dan syurga Yang pertama dimensi akhidat Dalam dimensi akhidat ada setidaknya dua percualan Yang pertama peranan antara ateisme dan komataisme Islam ada di antara ateisme yang mengikuti adanya Tawasul Dan komataisme yang mempercayai ada banyak Tuhan Islam adalah komataisme Yang ini paham yang mempercayai bukan yang desa Persoalan kedua yaitu manusia di antara jabar dan hidupian Beberapa aliran menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah masyarakat Dan lainnya penyatakan perbuatan manusia adalah mutlak bagi desa sendiri Dalam Islam tidak ada keterpaksaan, mutlak dan tidak ada kebebasan Dimensi akhidat Salah satu persoalan dalam ahlak Tawasul ialah keperibadatan antara syariat dan kekiraan Dalam komisi masyarakat Indonesia yang majemi Berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat suatu manusia Berinteraksi dengan mereka adalah wujud pengambilan Dan menghadap sila persatuan perwakian Indonesia Ditinjau dari setiap orang muslim yang menerima posisi mayoritas di Indonesia Meskipun demikian, mereka tidak ada keras dari kebukuhan berinteraksi Dengan membuat agama lain yang diakui di Indonesia Sebagai seorang muslim, kita mesti mengahami posisi wakda Dan posisi pengadut agama di luar kita Salah-salah saja jika kita pihak ini bahwa agama Tawasul ialah agama yang paling penting di sisi Allah Kita juga mencermati kebencian Allah tentang adanya perwakian agama lain Kita juga harus yakin bahwa Tawasul ialah Tawasul ialah sengaja menciptakan manusia dalam beragama agama Artinya keberadaan agama lain merupakan kehendak dan hukumnya yang tidak ada di luar kita Tidak berlaku saja Allah yang sangat tidak bisa ya dia menjadikan umat manusia ini tergabung dalam satu agama Tetapi empat orang yang dikandang Dia berkandang menciptakan manusia di dalam banyak agama Kita dapat mengerti bahwa ternyata keberagaman agama yang dikandang Allah SWT mengandung banyak hukum Salah satunya adalah Allah SWT hendak memuji siapa yang diantara kita yang paling baik atau menciptanya Karena itu Allah SWT memberitahkan kepada kita supaya terlomba-lomba dalam menciptakan Sebab hanya dia yang kita mencermati dalam manusia Pertiga dimensi syariah Pada kesalahan yang muncul pada dimensi syariah adalah antara kerasahatan individu dan pelanggu Syariah terbagi menjadi dua macam Yaitu syariah dalam makna yang puas dan syariah dalam makna yang puas Syariah dalam makna puas mencapai aspek albidah, ahlak, dan kemarian Yaitu mencapai keseluruhan dengan agama yang selalu Yang melipatkan seluruh aspek pilihan dan aspek rapis Adapun syariah dalam makna sekirin merujuk kepada asyarakat atau keluarga dari ajalan Islam yang berdiri dari nomor Tengah Yang mengatur tingkah laku komplet manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, timbul berkara, dipelanjalan, dan lain-lain Mengutip moderasi Islam berusaha oleh Muhammad Besai Adapun integrasi dengan pasir-pasir yang berusaha yang diinginkan ada pada diri seluruh Srim Yang pertama, sikap tawasud dianggap sebagai jalan-jalan dalam mencipa mengencangkan masalah Yang kedua, hati-hati dari islam adalah masyarakat Maka seorang muslim yang bersama tawasud seran biasa mendahulukan pergamanya dan menghindari pernikahan Yang ketiga, melakukan yang lain juga mahluk ciptaan Allah yang harus diragai dan menghormati Maka seorang muslim yang bersikap tawasud seran biasa memandang dalam perlindungan mereka secara adil dan secara Yang kedua, ajaran menolong demokrasi dijadikan yang menghadir dalam menunjukkan hal-hal nilai-nilai Yang ketiga, islam adalah muslim yang bersikap tawasud seran biasa memandang dalam perlindungan mereka secara adil dan 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 secara adil. memimpin doa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Melalui ini, mereka mengharapkan kesejahteraan bahasa Indonesia ke depannya bangkit lebih kuat, tetap mengedepankan toleransi dan persatuan, serta semangat gotong royong. Contoh perbuatan kedua yaitu menghargai perbedaan penghambat. Seorang Muslim mestinya bisa menahan diri dan tidak mengeluarkan kata yang menekiti hati orang lain, karena pada hakikatnya, Islam itu adalah penyelamatkan, kedamaian, dan keamanan. Orang lain selalu terganggu dengan kehadiran kita, tetapi hadapilah perbedaan pendapat dengan penuh kearif. Ajaklah orang yang berbeda pendapat dengan kita dialog dan diskusi. Jangan sampai hanya karena beda pendapat, kita menyesapkan dan mengharifkan orang lain. Lalu contoh perbuatan ketiga yaitu menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Salah satu penyebab sikap ekstrim terhadap agama adalah sikap bulu, yang akan munculkan sikap fanatisme beragama, intoleransi, serta akuisme. Di antaranya adalah sikap berlebih-lebihan dalam hal ibadah, bahkan memberat-beratkan diri. Bila kita berbuat alat terpuji tawasut dan melakukan perbuatan-perbuatan tadi, maka berikut manfaat yang akan kita beroleh. Pertama, kehidupan menjadi nyaman dan tenteram. Salah satu manfaat dan tujuan dari adanya sikap tawasut melalui toleransi adalah mempermudah mewujudkan persatuan terhadap perbedaan yang ada. Dengan begitu, kehidupan yang lebih baik, nyaman, tenteram di tengah perbedaan bisa terwujud dengan lebih mudah. Manfaat kedua yaitu memperluas persaudaraan. Salah satu manfaat dan tujuan dari adanya sikap tawasut dengan cara saling menargai, yaitu menciptakan kehidupan keagamaan yang lukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Manfaat yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang bijaksana. Bijaksana adalah keadaan di mana jiwa selalu tenang dan berpikir jernih sebelum berucap dan bertindak. Orang yang bijaksana dapat menentukan sikap secara mandiri dan tidak terlalu mudah terpengkap oleh pandangan dangkal orang lain. Orang yang bijaksana memiliki pandangan yang jauh terhadap sebuah masalah. Mereka biasanya selalu melihat masalah dalam konteks yang luas, tidak berpikir sempit. Kemudian ketika membuat sebuah keputusan, mereka juga tidak hanya mematikan diri sendiri, tapi memikirkan dampaknya bagi orang lain. Mereka tidak membatasi pikirannya kepada kepentingan jangka pendek, tapi juga kemaslahatan jangka panjang. Semua sikap atau ucapan yang mereka lahirkan akan dirasakan tepat dengan berbagai situasi dan kondisi lingkungannya. Cara berbuat rahmat terkunci tawas swat dalam kehidupan saya. Yang pertama, metode swat atau keteladanan. Penderapan metode keteladanan diantaranya adalah tidak menjelajakan orang lain, menghormati orang lain, membantu orang-orang yang menguntukkan pertolongan, sempasatif dan sebagainya merupakan juga komit untuk para sikap. Dalam pesan tren, keteladanan sangat berbicara. Para pengasuh dan pesan-pesan saja, serta pengus, harus senantiasa memberikan keteladanan diantaranya pada saat hari, dalam ibadah, aktivitas dalam kehidupan saya, atau yang lainnya. Yang kedua, metode tak beginia, kebiasaan. Cara membentuk perilaku salah satu-satunya dengan menggunakan strategi kebiasaan, dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku, misalnya yang sesuai dengan kebiasaan, disiplin, dan tawas swat. Akhirnya, akan terbentuklah perilaku tersebut. Pembiasaan disiplin yang dilakukan di kondok pesan tren, dalam kehidupan kesehariannya, dilakukan melalui kegiatan yang diterapkan di kondok pesan tren tersebut. Melalui ketaatan satri pada saat hari, disiplin satri dapat dilai melalui ketaatan dan kebatuan terhadap peraturan di pesan tren, dan sikap disiplin berkaitan antar penyelesaian tugas belajar di pesan tren, serta dalam pembinaan. Sikap disiplin, adanya sanksi bagi yang menggunakan. Adapun pembinaan sikap tawas swat diperlapkan dalam kegiatan sehari, seperti menjadikan sankri tidak membeda-bedakan kelompok, maupun golongan dalam berinteraksi dan komunikasi. Menjalin jatuh yang tersesatkan pada timur pecahan, menerima pendapat dari orang lain yang berbeda pendapat, serta sankri dapat menerima saran, masukan dan memperlukan yang membangun dari orang lain. Yang ketiga, metode mau izah atau nasihat. Metode nasihat lebih memberikan kemerdian akan sebab dan akibat yang terjadi. Sesuai dengan metode nasihat yang dilakukan di kodok pesan tren, dalam pelaksanaan metode nasihat ini, seorang pengasuh, kodok pesan tren, maupun seorang guru, dapat memberikan nasihat yang baik, memotivasi, memberikan arahan untuk melaksanakannya dengan perkataan yang satu. Dapat memperingatkan masatri atas kegiatan dan kebenaran yang dapat menyentuh hati dan mendorong seseorang untuk bersikap yang baik, serta nasihatnya. Dapat diamalkan melalui perilaku yang baik. Demikianlah penjelasan dari kompo kami mengenai tawasut. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman bisa paus videonya dulu untuk mencatat dan ingat kembali materi yang telah disampaikan. Adapan tunih dari kelompok kami. Pakai lelah jangan menanjak, petik gelima dibuat rujak, hadapi masalah secara bijak, pandai agama tempat berbijak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.